Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor keycam Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install keycam untuk Redmi Note 10s seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor keycam oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama ya teman-teman untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video karena nanti link keycam dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video oke langsung aja kita klik link keycamnya terlebih dahulu maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam google chrome nah kemudian kita klik yang paling atas ya teman-teman lalu kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai kita lanjut lagi nih untuk langkah yang kedua ya teman-teman untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang ketiga untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi keycam yang sudah berhasil kita download tadi kita tunggu sampai proses penginstalan keycamnya selesai nah jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi keycamnya maka tampilan awal dari keycamnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan semuanya oke ini dia keycam yang sudah berhasil kita install tadi namun disini kita belum memasang konfig ya teman-teman kita lanjut untuk cara pemasangan konfignya untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini kemudian kita masuk ke dalam setelan keycam nah lalu kita klik opsi konfig ya teman-teman kemudian kita klik save nah ini bertujuan agar memunculkan folder keycam oke jika sudah kemudian kita back kita masuk ke dalam file manager lalu kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi oke ini dia kita tahan lama seperti ini kemudian kita klik salin lalu kita pindahkan ke folder download mgc8.1 kita klik salin disini nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi keycamnya lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter kemudian kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman dan keycamnya sudah siap kita gunakan oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan keycam dan tutorial lainnya dari channel inspektor keycam sub indo by broth3rmax